Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wana ziron jadi nadara iku jare bahasa umumnya nadam nagarku ucapan janji ketika gulalan panjanangan sami usaha toling ngomong kosya kita mangkat inki oleh semenek kintal kita pengen mengenet atau kita pengen nanggap wayang kosya kita berobati waras kita balik arpan surat duit sangangetus Ewo ikuwen arane nadam jadi nadran yang terjadi ini adalah sebuah aplikasi saking nadar iku lalan panjanangan sami sing awit pengen-pengen sehingga diaplikasikan dengan rangkata syakuran kanggo seneng-seneng cara manusa seneng-seneng ini beda-beda anda wong sing seneng kalau pengajian anda wong sing seneng kalau tembang-tembangan anda sing seneng kalau dangdu-dangdutan berbagai macam cara para nelayan yang nengakan awake dewek kenapa kita karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ternyata dalam jangka waktu satu tahun kita masih diparingi sehat kita masih diparingi waras kita masih diparingi akih rezek ini saking gusti Alhamduk dan diperlukan sehukumnya nadranan wa allahu alam bisa enak pokoknya mau nenek membahas nadran ini haram ini haram karena ini adalah budaya ya perang sana islam duit budaya Islam datang itu bukan untuk menghapuskan budaya ulang-ulang maning Islam teka ning alam dunia in ki duduk kanggo ngapus aksen budaya tetapi mengislamkan budaya yang yang ada termasuk ning tanah jawa kiwis akih hidayah budaya yang ditanamkan oleh leluhur gulalan panjadangan sami kemudian di islamkan oleh para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala termasuk nadranane gulalan panjadangan sami kenapa nanding ini bijaksana ne para wali zaman pengen ketika ada sesuatu yang yang tidak cocok tidak langsung dikonfortir mengundang pers tetapi diadakan jajak pendapat masuk ke dalam ruang lingkup budaya memahami sebuah budaya menyeret budaya ke dalam ajaran agama Islam sing awit bengen ning tanah jawaki baka ana wong mati kabe sedulureki pada rupungan zaman bengene diwacakakan lontar-lontar hindu awit bengi kaping telu diwacak namaning bengi kaping kaping itu terus sampai tekan matang puluh ngatus terus apa maning mendak sampai tekan nyewu diwacakakan lontar-lontar regweda sama weda saking ajaran agama Hindu teka para wali kumpulane blidibu barakan tetapi ini dirubah dengan sebuah kalimat la ilaha il kuwen sing diara neta tahlil jadi budaya ini masih tetap anak cuman cara menghidupkan budayanya dirubah oleh para para wali dan hebatnya para wali itu sekalipun kalimatnya sama tetapi dengan bunyi yang berbeda itu akan mempunyai makna yang berberbeda bagian kalimatnya pada kalimatnya la ilaha il Allah la ilaha illallah la ilaha illallah wong lagi apa wong lagi lahlil tapi bakal dirubah la ilaha illallah siapa terubah kan terubah walaupun kalimatnya sama ketika nadanya ini berubah maka akan menjadi perubahan makna nah makanya apa ketika budayanya ini masih tetap ada nadra naneki masih ada tapi cara nadra nanekulalan panjenangan samiki beda dengan cara apa dengan cara yang islami ya pakun kan ruwatan ruwatan kuajarannya agama Hindu jare jarewong jawa ruwatan jarewong arabe istigosa ngerti beli jadi ruwatan itu adalah ngumpul akan bareng-bareng gedonga bareng-bareng untuk mendapatkan apa untuk mendapatkan rahmat dan barokah saking Allah subhanahu dia kenapa jakudwana sajene sajen ku bahasa jawa saji ngajeni apa makna nengajeni ngorma ngormati bakat disajene berarti lagi ngormati ngormati sapa baka mengelaut berarti ngormati sindwe dan masa jenggawannya ndas karena ndas itu adalah penghormatan tertinggi jaman bengen wong dadi kuwuk diundang lakan das meduse balik panik iya jadi dilarungnya ndas-ndas kebuk mengelaut ini adalah sebuah penghormatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala cuman caranya mengkonon baka wong jawa nih Arab aja langkah ya kita ada gitu dukung Arab kita kiwong jawa beginilah cara orang jawa menghormat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah Allah itu tidak perlu sesajen Iya Ari Gusti Allah Maura butuh apa-apa cimbutuku kita apa Allah subhanahu wa ta'ala butuh nih sholatnya sampai apa orang-orang apa Gusti Allah butuh nih wiridani sampai ada orang yang bagian pribendriwend Geyong ane lagi bakat Gusti Allah kukar pdw bikin gula ngomong Gusti Allah karpetw ya kebong protes ya pulih bakat duduk karpetw artar pesa apa Gusti Allah ku ar pada melu ngatur minggu si Allah ngancil ya keren-keren ya coba mikirkan ketika anak begitu uang meninggal dunia tulis di talqid al-anakad sirta minto bakotis seroi wa ida ataitaka malakani bahwa mungkar wa mangkir Allah tahu ku walata jano wa inna um khultun min khulkillah eh mayidu kosiram besok bakal ditekani malaikat loro arani malaikat mungkar karo nakir engkau bakat ditakuni ajamlang ajamut dikunku makhluk oke gusik Allah sanalikana malaikat akon mero buka manfa Jawa bakalan mohon tegas allohu ropi indahnya kebisa ya indahnya kebisa jawab ya sebenarnya mak ya ketika melihat dari hal itu umat islam umat sing paling sangat nampak Hai durung ujian wisdipai soal karo jawaban ilok ditakuni durung lima lebat ayo anda durung sindikon malaikat durung skinwispada berubli takun anima lebat bro jawabannya berubli tulikat beli bisa jawab ketika goblok temen ya kita lagi bedah padahal ketika umat islam ketika sudah disodorkan seperti itu tinggal kari ngapalah kembali bencara nya kira-kira ditakuni malaikat bisa jawab tunggu ditakuni merobuka om lohu ropi waman nabi yuka nabi Muhammad nabi kuwama kita buka al-qur'an kitab rencang apalah ken kunpe selamat muka apa ada jaminan ketika orang menghafalkan ini dari kemudian selamat dari siksa kubur dan selamat dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala enggak ada jadi apa yang menjadikan selamatmu di dunia sampai akhirat adalah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala maka acara nagran tidak ada harapan lain adalah kecuali mengharapkan Ridho dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala cuman caranya kita mengharapkan Ridho cuman caranya kita mengharapkan kemudian kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan budaya Arab makening kene bakal uang saking senengnya keproh Hai praga maca al-qur'an praga solawatan murang apa itu tidak apa budaya wang kapir bakal keproh kapir-kapir Hai nilai bakalli jawab komohonon ya ya bakal Ning Jawa ada jawabku ya kayak kayaknya kayak yang konek ketika baca Al-Qur'an pantas gak ketika sweet sweet pantas lebih orang pantas tapi di Mesir silahkan buka di YouTube-youtube ketika ada orang yang takjub dengan bacaan Al-Qur'an dengan berbagai macam syaraf merosong begitu diwaca langsung yes 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 anak-anak subhanallah Allah subhanallah ala muhammad dan barang kita kan keproken akhirnya saking apa saking berdua suara begitulah cara aplikasi kehidupan manusia makanya jangan aneh karena indramayu cirbon itu banyak orang-orang yang suka mikir dan ahli pikir maka ketika Mekah mengeluarkan syahadat asyadu Allah ilaha ilallah wa asyadu anna muhammad al-rasul syahadat tawhid gara syahadat rasul maka ketika mudun ananing tanah jawa muduning dermayu ana syahadat dermayu muduning cerbon ana syahadat cerbon muduning jawa barat ning kuningan ning tasik semua punya syahadat dengan dengan syahadatnya masing-masing ada sing syahadat jepura ana sing syahadat murba wisesa ana syahadat wangi sampai tekan ana sing arane syahadat wang wangkong uru syahadat wangkong syahadat wangkong iku syahadat tanggawene sunan karijaga kanggon dibik masyarakat islam pada waktu zamane syahadat wangkong iku jumlahnya walu likur biasane diarani kitab toret ditata tolit digeret berhubung kun arane syahadat wangkong jumlah eh wululi kursi ngadepi wangkong bapak kreng apa-apa ga pleg ya kun ku gawele sunan kali sunan kalijaga kenapa itu lambang dari sunan kalijaga bahwasanya jumlah ada huruf yang ada di Arab itu 28 28 ini nanti dimainkan di dalam kehidupan oleh empat orang Hai ya baka baka ngululi kurkarto tulis dibagi beli ningwong papat jejak beli orang bisa jejak bakat dibagi ningwong papat maka Imam yang terkenal di dalam dunia Islam itu ada keempat Imam Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Hanabi dan Imam Hamali nah ketika orang mampu menguasai keempat Imam ini kartu kanggon likur dibagi papat maka mangsana rambleng ngereng bulatin di malang rolas di malang 10 ya kan yakunkan sebuah perlambang nah untuk apa untuk mendidik dunia Islam dunia punya kehidupan gulalan panjang dengan sami kaya dene wong lagi ke leh bagi papat siapa sing menang sing kartunya jalan-jalan terus kosong-kosong gua anak jalan-jalan engkau baka sing langka mati tutup kamu konten orang enggak baka mati maning mati jalan-jalan ya berarti jalan-jalan 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 oke jalan pokok anak maning anak yatim piatu tangka melimanan pakir miskin jalan-jalan ayo jalan-jalan ayo jalan-jalan jalan terus engkau terakhirnya kipoldan menang di dalam kehidupan tapi baka Allah wakbar mati anak sedekah anak yatim piatu mati kaya-kaya poldan diurif ya esis karuan malang gede-gede nih kenek api malang rola senang malang lima nih di gobek yakin kan cara-cara mendidiknya parwani dipayi gapleh itu menjelaskan dan menuturkan kehidupan di dunia ini maka ketika Sunan Kalijaga gawe gapleh rohka terbiak memangsa ketemuan yang bukan dibanding ketika Sunan Kalijaga gawe gambar gapleh gapleh yang pertama kali dibuat itu kosong-kosong tapi wisana garis abang di tengah ini Hai ayo kodontakan ya jadi kosong-kosong seduruhnya Allah subhanahuwata'ala gawe alam apapun Allah sudah menciptakan satu sistem yang namanya hukum itu adalah lambang dari garis hukum Allah subhanahuwata'ala maka tersiptalah kosong-kosong tapi anak hukum egos di Allah lempeng bakal hukum egos di Allah maka jari a a baka jari b b baka jari roli telung egos telung egos beli bisa nancang ketemu wulung egos ya 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 baka baka hukum bangsa nekita kan hukumnya ke saya latiq baka mengsorma landak baka mengdurma ketul ya baka maling motor maling ayam maling edok gelis di penjaranya tapi baka maling anggaran maling BLBI maling bang orang di penjara-penjara sebenernya iya ya itulah maling jadi jaring hukum egos panjenangan samiku jaringnya udah bisa nangkep laler pinjeng tabrak nungbirok beratah jaringnya ikut jaring hukum indonesia Indonesia tapi baka jaring hukum egos subhanahuwata'ala siapapun laka raja laka prajurit laka rakyat laka camat laka wong biasa laka pejabat ya laka wong dagang sayur laka tukang tomat maka orang bener pasti disikat oleh Allah subhanahuwata'ala siapapun Allah jadi masih urib bening dermayu kukari ngarep-ngarep hukum egos ya Allah bayar kita makin ya sebab ngarep-ngarep hukum indonesia meruut ngampret tinggal mengharapkan hukum Allah subhanahuwata'ala yang berperan maka ini adalah sebuah kesadaran masyarakat nelayan saking hancur bangsa ini maka perlu diadakannya sebuah ruwatan maka biasanya baka ruwatan ke lakon ke belia doa dosing lakon bima suci bagaimana menemukan jati dirinya sang bima ketemu kalau bima cilik tolinet ya ya kan jadi hukum Allah subhanahuwata'ala itu sudah digariskan sadurungi Allah subhanahuwata'ala gawe alam kabeh maka ketika Allah subhanahuwata'ala Allah menciptakan sebuah titik dalam Al-Qur'an nun walqolami wa mayas turun cari kesti Allah nun walqolami dan demi kolam kesti Allah nyipta kengkang arane kolam bindi perintahakan kolam kenti jari kesti Allah ya kolamu uptab fakatabal kolamu ashadu ala ilaha il wa ashadu anna muhammad arrasu' kising bunderan syahadatin baru terbentuk awal gumpalan yang besar satu bundarang di atas hukum Allah subhanahuwata'ala tetapi ning sore masih kosong kien arane satu kosong di kalimat syahadat kang ditulisakan ning alqolamau ini adalah sebuah gumpalan besar dalam teori Big Bang terciptanya alam ini adalah dari sebuah gumpalan yang pada akhirnya gumpalan ini akan terpecah menjadi beberapa galaksi menjadi beberapa planet dan lain-lain maka titik alam ini adalah wa ashadu ala ilaha ilallah wa ashadu anna muhammad arrasu' leloh satu pasok Hai tapi anak hukumnya gusik Allah tapi ningkono Allah subhanahuwata'ala sahwisi anak cahaya kien saking cahaya nih engkau bakal jadi malaikat saking kilatan geni nih bakal jadi kang arane jan bahkan di dalam Al-Qur'an wakolaktul jana mimarijim minar dan aku ciptakan jan itu dari kilatan api neraka cahaya nih dadi malaikat kok bakal dibahaskun kuadu tolite jengko anak percikankin datikin percikankin datikin percikankin datikin itu nanti banyak percikankan-percikankan tetapi sing jelas kuat hukumnya Allah subhanahuwata'ala kecil ketika menciptakan alam dunia dan seisinya sawi sekun maka Allah menciptakan di dunia arane alam dunia jadi anak alam akhirat anak hukumnya gusik Allah anak alam dunia in arane satu-satu jadi jadi gaplek woleh olieh apa olieh sunan kali jaga bahasan di kuno gaplek bahasa Arab ghofa layak filu ghofil bakal ngopek ikin bakale ghofil 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 Hai laleh wuiz bakal wuiz kekaca sedihnya sebagi beli tangi iya dari sunan kali jaga nek ghofilun jadi caranya sunan kali jaga menyebarkan menjelaskan tentang aktatanan ajaran agama islam karoga maka ketika tercipta satu-satu ada alam dunia maka Allah subhanahuwata'ala berfirman di dalam Al-Qur'an ini ja'ilun fil ardi khalifah kalu ataj alubi amai yusidu fi awa yusdikut bima wanak nunusak bi obi handika wadukat badi sulat Hai sawisi anak alam dunia jari gusi Allah alam dunia tinggi Arab tak isi halifah Arab tak isi makhluki gusi Allah maka terciptalah Bapak Adam taro ibu hawa jadi diganti cerita satu tanggung eseni alam dunia anawong loroh yaiku Bapak Adam taro ibu hawa 12 Hai tidak bakal cerita Nabi Adam singawit ning suarga sampai tekang mudu ning alam dunia gimana kan jua maning dilanjut sawisi Adam taro ibu hawa mudu ning alam dunia anak putunya sang yang jangan ikut protes ke enak temen sawisi diusir ning surga tolimu duning alam dunia tolik kita beli diganggu hari kita mau pasti bakalan nyemplung ning neraka hari anak putunya Adame tulip pada selamat engkau dikikus diri yang pengen nyusul mengalami dunia iya iya jadi sang yang jan anak putu neki jadi bakal dalam silsilah ilmu pewayangan iku sang yang jan ikung kone bakal duwe anak kawin kawin kali karo rombongan jin duwe anak arane iblis biang sing mudun nyusul tak Bapak Adam karo ibu hawa dati ning alam dunia kienki isi nek ana teluk ya Bapak Adam ibu hawa si jine iblis maka ketika ketemune Bapak Adam karo ibu hawa ning alam dunia kienki mulai metukang arane serngenge padang lo maka dibagilah dina iku dati pitu sing loro dinane Bapak Adam loro maning dinane ibu hawa loro maning dinane iblis sing si jine rebutan jadi dina kang bitukah loro ndke Bapak Adam loro ndke ibu hawa loro ndke iblis sing si jine rebutan nah makanya apa maka dari titik inilah wong jawa gawe sebuah kerangka hitung-hitungan anacara kadatah sawalah diitung oh kien bulan kien tahun kien nakture mkenen berarti watak-wateke mkenen berarti baka hajatanku dunia ningdina kien supaya apa supaya aja ketemu karo dinane iblis aja ketemu karo dinarebutan Hai momen dunia kan gak apa simpel-ting madinaki bagus kapek Senin bagus Selasa bagus repok bagus kemis Jumat Sabtu Minggu iya bener bagus kapek mong bagus kangkos apa Blesa kangkos apa ya kan ya ya baka jagat udang mengkenen jari wong tani sing lagi ngarepakan banyu jagat udang bagus lebih bagus tapi takonan di mong dagang esrok ya iya kalau ngomong gawe geserok baka jagati udang bagus lebih orang bagus jadi makanya kan anak perhitungan hari ada perhitungan saat anak perhitungan waktu cuman karena keilmuannya kita bisa durung tegang kono enaknya lah akne bae apa ilmu kayo konon ku salah ya beli woi kembang warnap itu kang wapak kembang warnap itu ini adalah musrik cakane ganang baka beli ngerti kubis menengah baik ya kenapa para wali itu lebih cerdas apa maksudnya kembang warnap itu zaman sekarang baru ya aku ketemu karo dokter dia itu dok seorang dokter yang ahli dengan ilmu pebiotik ilmu pebiotik itu adalah pengobatan penyakit dengan kembang jadi mau bati wong lelaraanku karo karo kembang ketika wong laran emakinen berarti kurangan unsur kembangin ditempeli karo kembang itu masuk ke dalam ilmu ke dokteran loh ngebakabong zaman bengen bakal uang orang payu-payu rabi diajusi karo kembang warnap itu bakal uang makayanya susah baik ditus karo kembang warnap itu perahu warapan mangkat disiram karo kembang warnap itu uang dao tuku mobil anjaran armak mangkat disiram karo kembang warna kenapa karena dibalik bunga-bunga itu ada aura yang tersembunyi yang kita tidak pernah tahu kenapa karena kita orang-orang ilmu nek dan dibakar orang-orang ilmu nek aja ngomong menengah hai 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 aja kayak kadut ngomong baik eh iya jadi sing ake dadile jagad ruwet ngampergayang kenengki orang-orang ilmu nek melu-melu ini haram ini haram ini haram-haram kabe memprakat islam yang kayaknya lebih pengelagi di loskin cekinawe kembang sembahyang masih pada peratin jenis siapa tahun lagi-lagi di jolmura bemasi orang payu di bandrol maningnya pada ayu tapi bakal lagi payu-bayu mangsa urunga di duitibli duitibli asal bagi tongkol lagi nyotok cewong lagi laris-laris saya terima kasih apa dalam kehidupan ini jangan pernah takut alang-alang anak tunggak segarang gunung bakal Gusti Allah yang mempendaki enggak ada yang bisa menghalangi eh iya jadi tersenyumlah di dalam hidup ini kita necebeli duit-duit harapan duit-duit harapan beli udah kadang-kadang orang menyatakan ini semuanya harus dengan dua enggak bisa bu duit mungkin sama jumlahnya tapi rasa itu berbeda duit-duit satu sewa apa pada rasanya pada beli Yese jenerasa aneh aneh asing duit-duit satu sewa demayu mana penggara gablek duit-duit adem aja aja yang ngepel bayi sendiri peyokat ya iya 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 jadi rasanya itu akan berbeda jadi ketika Allah yang mengendaki enggak ada yang susah maka adanya hitung-hitungan yang ada di tanah Jawa ini ya adalah sebuah keilmuan khazanah keilmuan yang sampai hari ini belum bisa diketemukan apa rahasianya sebab apa yang aran uang bisa dihitung bakaran pun semenok berarti naktunya semenek bakal minta ungin yang kutu makinen sampai bisa terhitung yang bisa diprediksi ketika Salam Resul jekur 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 masyarakat paling final terakhir antara Jokowi dengan Prabowo biaya prediksi silahkan dicek lah kenapa ya Alhamdulillah selama ini prediksi gula jarang ngakal kenapa ya mbukat oleh SMS jibril kita jibril jaman sekin bisa pbm ya makanya apa dan baka ketika masyarakat sekarang begitu takutnya menyulorokidul siapa sih nyembah nyilorokidul nyilorokidul bengen tetapi ketika nyilorokidul jaman sekin mungkin wisjilpapan bakat teman Indramayu ini adalah masyarakat yang kuat masyarakat yang hebat dan kenapa ketika Amerika Jepang ingin mendidik masyarakat yang hebat perlu sekolah bakal Indramayu orang sekolah pintar dia bakal Indramayu anak-anak Indramayu payen pegawian sing maunya orang bisa jadi bisa Hai campian burung Indramayu servis handphone anak bira anak bira telulah setitik teman anak beli sekolah kursus servis telepon anak beli sekolah ya langkah bisa karepe anda sih muru kibli ngomong Dermayu lah kasih muru kibli bisa denger Oh iya kan dipayai api geletakan api Indramayu buangan didadak nama nih jadi sebetulnya masyarakat Indonesia ketika alam pemikirannya lepas dilepas dan dilindungi oleh pemerintah jangan salah Cina bisa dibantai oleh bangsa Indonesia dalam segi teknologi cuman permasalahannya adi Indonesia ini siapapun yang mampu berkarya di kebiri Hai aja beli nantung apa masyarakat Indonesia beli bisa tak omong-omong mobil pinter nong ketika melihat laut masyarakat melayan memanfaatkan laut dengan kekayaan lautnya tapi ketika orang-orang teknik melihat naik turunnya ombak luktuatifnya ombak itu bisa dijadikan sumber listrik karena dari daya naik turun ini bisa dijadikan menjadi daya putar ketika daya putar ini berjalan maka akan mampu menggerakkan sebuah dinamo ketika dinamo itu bergerak itu adalah sumber listrik pemasyarakat Jawa kemasyarakat cerdas orang sekolah bisa nyerkis handphone orang sekolah bisa nyerkis TV servis tanggane pula ngarani barangnya baga beluru tuh kuat cendol-cendolkin jelos apa sunggunanya cendol-cendolkin jelos cendolkin jelos cendolkin jelos cendolkin jelos cendolkin jelos gunaannya tanggungan anstrum jadi ketika ini begini-begini bisa dijelasakan padahal arahnya beli beru takon bengkel-bengkel diesel kangenin daerah kene ana belisi sarjana teknik bisa karpet dewek malah diesel sing langkap bahane digawe dewek digrindani dewek dilus-lus dewek sampai tekang bisa jalan jalan maning itulah kreativitas bangsa Indonesia cuman kreativitas bangsa Indonesia ini habis dikebiri yang sampai hari ini bangsa Indonesia itu setiap bulan masih diimpor bolet 1 juta ton lebih ngimpor bolet beli bisa nandur bolet tanggung ke nenek Hai biarkan jadi ketika bolet diimpor uya uya diimpor padahal Indonesia ini adalah negara maritim negara laut penghasil kenapa cara mengimpor Hai jadi ketika kekayaan alam Indonesia kandang karena kekayaan alam Indonesia tuh sangat kaya sekali Hai makane dimeti niwong luar negeri emase diunjal prikote ngunjal segala Epson mobilnya ngunjal rampok Indonesia maaf Indonesia tidak akan kekurangan dan harta benda ayo rampokan sakinsugie bangsa indonesia sholongin tok-tokannya ademayu baik kita ya iya ya barangnya ademayu metkidreng lawan nih nah kenapa dilawan kalah hari menengbayanya sekatan anonimah jangka menerima kali apa maka ketika triksunan kalijaga dalam menyebarkan ajaran agama Islam di tanah jawab bagi gua klik demakanya wong wong zaman bongen narang 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 cerita kan cakep karena pada waktu zamannya wong kike der ngomong akan orang pun orang pun ku jadi narang ceritanya mereka kan beli ngonggok beli ngonggok arang lukong tapi ngonggoknya ku kangkadang ketek kangkadang kurang kan bukan orang-orang kan aku kan dongeng-dongeng sih nyindir ini adalah sebuah sindiran ketika kangkadang pura karo kangkadang ketek di belajar nandur kangkadang pura ne nandur wiwitan gedang hari si ketekma sing ditandur ku kembang gedang beting waldina ditiliki lagi maning wis megar maning ngendek ketekma yang sing ditandur kembang gedang tapi kangkadang kura sing nandur wiwitan ayu terus nyerami begitu ngendekkan kadang ketek mati ngendekkan kadang kura gedang ewis dulu mateng begitu mateng yang arah nega tangkadang kurang orang bisa manik akhir ngendekkan ngendekkan kadang ketek ulunggah unduh akan gedang ewita cekandani Oh kira-kira kemana berbot nanjak menggungguran kopang dunggur gedang wis mateng biocet love maning si murah kapa kulit tablet tak enak jepang kadang tua enak bilang isi nikmah apa sih jekunuh kulit iya 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 dalam kehidupan masyarakat bulan ya sing gawe dalek merayak di tanjak kakon kongkong tadi pemimpin ya ketek-ketek iku cining kekuratnya iya 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 ngomong masyarakatnya pak letak manik ya kulit letak maning ya bayu kake lorok akan semut langerang iya kan hebat dongeng ade wong zaman wong zaman-wong jadi wong zaman menghentuk unsur-unsur kritisnya itu masuk tetapi tidak begitu menyakitkan dongangnya dongeng ini tangkadang dan ketepang kadang kurang daripada emak ngantem isi nema tak termasuk Sunan Kalijaga ketika membuat hal-hal ini adalah untuk apa untuk menjelaskan tentang tatanan ajaran agama Islam cuman caranya Sunan Kalijaga kenokonon begitu ning alam dunia anak hukum Allah subhanahuwata'ala isi ne Bapak Adam ibu awa karoib iblis 13 ya kan bari selamat aja sampai di goda ning iblis apa kata kunci kita langkulalan panjenangan sami ning alam dunia supaya selamat dari godaan iblis maka gobek karena pojokan kang papat arah nepojokan syariat terikat hakikat lang ma'rifat satu empat Hai yakin tidak mau dijelaskan tekan malang nolak kita kan jambira ya ya jadi satu empat itu adalah sebuah perlambang Anda ingin selamat di dunia sampai dengan akhirat dengan menjalankan hukum Allah subhanahuwata'ala gobek karena syarihate gobekana terikote gobekana hakikat sampai tekan ketemu karoma ma'rifat tebaka gobekane mau syariat baik engkau ngalu wong kafir kabe daugah bisa nempe bisa maca kur'an maca bulu gulmarom separoh tulik belajar kitab sepinah sulam utopi trakat ngalu wong kapir kapir suramah amal ibadah mohonon kapir siramah wacah patih air mohonon beli diterima Hai jadi kaya-kaya sendiri maku bapak wane rupa dengan negara ya iya 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 jadi baka wong Arab gaya patih agaya patih Arab Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Arrohmanirohim Allah meneruahi wajib baseh wajib bagus wajah aneh baka belajar racing awit silik membelajar salat umur patang puluh tahun patang puluh tahun jauh belajar so begitu manjing imame takdir allohu akbar yang dah bisa tahu manjing belajar so yang bener ya allohu akbar ya iya iya kan anak gaya-gaya dan sebenernya itulah gaya adanya wong tanah jawa ya meskipun tidak sepasih orang-orang Arab yang kan membahasane ngaldinane gua bahasa Arab tapi kan masih banyak orang-orang yang bertipu perangsa ini baka baka metuan Arab adalah metuan agama Islam nggak bisa Hai tebak awong Arab-arapan Kristen arpen dudaya bahasa ini bahasa Arab esok esok subhanamalikul al-Quddus subhanaya roh al-Quddus subhanaya roh al-Quddus perangsa di masjid gereja maka menenggit Hai beda kenapa yang gereja anak ini Arab jadi bahasanya apa bahasa Arab jadi sampai aja ketipu tidak semua yang keluar dari Arab itu adalah Islam dan tidak semua yang keluar yang dari tanah jawa ini adalah hindu nggak bisa Islam itu adalah ideologi Islam itu adalah pemikiran Islam itu adalah bukti di dalam tingkah laku Islam bukan bahasa dan bahasanya apa Oke Al-Qur'annya bahasa Arab hadisnya bahasa Arab tapi bahasa Islam itu sendiri apa Islam tidak pernah kenal bahasa Islam tidak pernah kenal bangsa tetapi orang yang menganut monodais yang mengakui Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa di dunia ini dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sebagai utusannya itulah muslim saudara Hai jawakah kamu Sunda kah kamu Arab kah kamu India kah kamu yang penting masih tetap berpegang keku kepada satu titik itulah umat Islam Hai dan Islam sekarang ini lagi dicoba dipecah-pecah anak Islam golongan kirim anak Islam golongan kirim anak Islam golongan kirim maka ketika Bung Karno membentuk negara Indonesia ini maka dikumpulkanlah para ahli-ahli sejarah ahli budaya ahli agama ahli dalam berbagai macam bidang maka terbentuklah badan BPU PKI dirumuskanlah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu hebatnya Soekarno mampu mempersatukan bangsa Indonesia meskipun sejarahnya sekarang ini sudah sudah kependem kelumuteng tempatannya bakal belajar sejarah singkono jadi kenapa sejarah-sejarah orang-orang yang terdekat nabi itu tidak ada yang dibaca sejarah-sejarah Islam zaman sekarang ini adalah sejarah versinya Muawiyah setelah mengalahkan perang dengan Sayyidina Ali awaslah waktu zamannya dan Muawiyah berkuasa di tanah Arab itu semua anak cucunya Nabi di bantai habis namakan enggak anak habib sampai tekan dermayu kenapa ke playu maka Islam yang masuk ke tanah Jawa ini disebut sebagai Islam Fatimiyah Islam dari turunannya Siti Fatima Hai semaka berbanggalah Anda ketika tanah anda diduduki para habaib diduduki oleh turunan-turunan Arab dan ketika mereka dari Arab datang ke tanah di indramayu mereka mampu menyesuaikan dengan budaya indra indramayu habaib wong Arab pakaiannya pakaian dermayu sing paling kaku wong dermayu pakaiannya Arab singkruang ya itulah bangsa yang tidak menemukan siapa jadi diri dari bangsanya jadi ketika kita ini siapa maka ketika kita ini sadar bahwasanya kita ini adalah Garuda kita akan terbang kenapa kita beli-beli bisa mabur karena kita tidak merasa kita sebagai bangsa Garuda jadi perang sana ke kita-kemanuk Cici ruban ya Indonesia itu adalah bangsa Garuda bangsa yang dilambangkan dengan burung yang paling gagah di dunia ini yaitu burung Garuda cengkeramannya yang tajam tetapi sayang sang Garuda sekarang ini ini sudah menjadi manukum brit ya iya yari kurungan masih bagus kurungannya masih bagus dan mau negak kurungan kurungan garuda garuda dengan bursi mancing kokok beluk kita tiga banyak orang yang hanya sekedar melihat kurungan kurungan kurungannya kan masih bagus kurungan akan masih yakunkan kurungan yang ada ada di situ kurungan ninja kurungan kumpul sepak yang itu dan dan bangsa kita sekarang ini sedang mencari kehidupan jati-jati dirinya maka ketika Bung Karno apakah Bung Karno tidak tahu dengan harta yang terbendam di bangsa Indonesia ini tahu paham tapi kenapa tidak dikeluarkan pada saat itu karena Bung Karno paham karena bangsa Indonesia belum mampu mengelola kekayaan yang begitu besar karena maka ketika generasi-generasi Bung Karno yang akan datang yang sudah mampu mengelola kehidupan bangsa Indonesia ini baru bangsa Indonesia akan menemukan siapa jati dirinya maka ketika sesampune Satria kesandung kesampar maka bangsa Indonesia akan dipimpin oleh seorang Satria Kapi Nandita sini sihan Wahyu Hai mb bahasa kini mangsa nemuan yang Quran mangsa nemuan yang habis tapi Wong Jawa sudah bisa memprediksi presiden pertama ini presiden kedua ini presiden ketiga ini sampai dengan sebuah bahasa yang orang Jawa bilang kehidupan bangsa Indonesia ini tidak akan lepas dari noto negoro Hai jadi presiden Indonesia ikut noto nagoro no Soekarno to suwarto ngonong Hai nani lebar nak kok kenapa sih wadah karena ini ada Satria penelah singalane gustur iya kan jadi diselah kiri esawisek gustur kan kenapa ini ya bukan nah kenapa karena tra Indonesia itu adalah noto nagoro no Soekarno to suwarto ngonong nani kisah pakit durung Hai jadi durung napa Indonesia ojo durung jadi orang Indonesia orang Jawa mampu melihat situasi dan kondisi sebelum itu terjadi Hai Joyo Boyo melamar meramalkan benjang nyenwonten kebobungkang nyebrang ningkali pengawan-pengawan orang-orang iya jaman Joyo Boyo sudah melihat anak kebobungkang nyebrang kali pengawan kebobule nyebrang kali pengawan apapun Bu Belanda jajah Endone jadi awas peramal-peramal hebat itu ternyata orang-orang Jawa jadi bahkan Ning Jawa sekolah Ning Jawa SD sampai kelas telur pindah meng-amerika dari presiden siapa barang obama kelas sekolah ningkini mu sampai kelas 10 SD tadi ditutupkan meng-amerika sekolah sampai kelas 10 SD balik meng-amerika tadi presiden tapi maaf trok belengeng sing sekolah ning Amerika Amin Rais S3 ning Amerika balik ning Indonesia nyalon presiden beli tadi jadi sekolah Indonesia itu bukan hanya sekolah yang hanya sekedar mencerdaskan pemikiran tapi juga mencerdaskan hati mencerdaskan perilaku mencerdaskan berbagai macam disiplin ilmu maka para nelayan-nelayan yang ada di tanah Jawa ini adalah nelayan yang paling disegani nelayan Amerika nelayan Jepang hebat-hebat setiore batu Rafa kenapa didukung dengan alat-alat yang canggih orang kene beber layar kapan tekang genayak pribien balikin orilok pikirat tidak mempunyai kompas tetapi begitu paham dengan ilmu perbintangan Oh bakal lintang kinti berarti kina lore lintangkin berarti kian kidule hanya bangsa Indonesia yang mampu memprediksi tentang bintang sampai tekang naiknya air laut ini seberapa tinggi itu enggak ada bukunya tetapi uang lautan pintar-pintar beli pintar-pintar beli pintar kesesan sening di sekolah langkah sekolah lebih cerdas dengan sendirinya itulah bangsa Indonesia Indonesia maka mentalitas tertinggi mentalitas yang paling kuat mentalitas yang paling disegani oleh bangsa manapun adalah mentalitas joko kenapa apapun yang terjadi pada dirinya dia selalu mengatakan aku rapopo apa sih aku rapopo diumbang diguncet ya kan diserpu dipitnah emang masalah buat lo terhadap langsung tetap dan terus berjalan dan itulah kehebatan bangsa Indonesia termasuk masyarakat Indra Indra Mayu dan Indra Mayu ini adalah masyarakat yang paling tua Hai saking Tuhan jadi pada yang sehingga muda ditipu dengan rayuan-rayuan muda ditipu muda dipaduh ketika berbicara tentang Indra Mayu alangkah menyedihkannya Indra Mayu ketika kesenian-kesenian yang ada di Indra Mayu nya saja sekarang mulai disisihkan disingkirkan Enggak di dalam bujangga Indra Mayu mumpulkan dalam bujangga Dau ketemu 10 habis bujangga dan kenapa karena sudah diaram-aramakan sudah dikafir-kafirahat padahal bujangga-bujangga yang tertanam di Indra Mayu itu adalah sebuah nasihat untuk kehidupan jadi lagu-lagu yang tertanam oleh para bujangga lagu Sinoman ya lagu dangdang mula itu kan lagu-lagu yang sangat eksotis yang bisa membangkitkan asrat kehidupan manusia dari laguku bisa gawem rinding jadi ketika ada jenglung lagu kembang suku Hai pang remaneng Siti Siti bentar kang paputra kebening lu Waktu sila tingsung lewir kasih aku kegawa ngangin ya waleleku bayangkan gula nembang akan begitu itu mampu membawa jiwa-jiwa manusia aja salah Pak jaman segini salawat kaya segi cengita wongkuh eh iya bikin orang temenan orang apa perlu bukti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adadama fi ilmi la daimata ni salah Allah ton mobilin masih di kanak lawannya Wispadernutup Ayo ya beli manggar apa-apa manggar itu belanya pun ayo mentah bangsa Indonesia umat Islam Indonesia semulaipada ngadol sholah ya masa ya jadi jangan salah ketika sholawat-sholawat yang ada di tanah Arab ketika sholawat masuk ke tanah Jawa halus rapih tersentuh dan terayongkan ketika orang membaca syair sholawat baka syair-syair zaman pengen ku enak diromokakene bismillahiku asmane pengeran kandu ini sifat rohmanlanrohim ikilah syair nasihat rawan dikongkong naji semau rewi sawam lagu tahun 60-an mungkin jalan segini semertian yang lagu-lagu justru lagu-lagu nada syair yang dibentuk oleh orang-orang tua kita dahulu itu mampu menitikan air mata ketika kita membaca istiqlal 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 indiqlal indiqlal adzim inna allaha wa rahim tengah ngongi ngemesh beli ngayak-ngayak gulayun panggapura gulayun panggapura kecelak-kecelak-kecelak pora Banyumatane ibu iler ya jadi ketika berpikir dengan sebuah nada ketika bersolawat dengan nada yang begitu menyentuh itu akan mampu membangkitkan ruh perjuangan di dalam jiwa jangan salah, bacaan bukan hanya sekedar bacaan ketika diterapkan dengan nada yang sama sebuah bacaan itu akan mengandung makna kekuatan magic yang sangat luar biasa jadi sekian umat islam jangan salah suatu saat nanti ada pengobatan dengan suara apakin masih dicelubahkan watu dicelubahkan dengan suara kenapa? karena Al-Quran sudah berbicara ketika Nabi Allah Dawud alaihi salam membacakan kitab-kitabnya dengan suaranya Nabi Dawud aja maningkuntak menusa godong arpan murah beli cinta saking apa nih? saking merduwe suaranya Nabi takut jadi suaraku yang bakat dititini sing aran suara anak suara kan gawe seneng anak suara kan gawe sesek anak suara si gawe mengitwit anak beli? akibong itu anak motor senalpote dibobok tolingguni wah nafsu beli saya itu kan jenisnya apa itu? suara madani beli ngumbangi beli kenapa sewot? tapi suara itu memancing jiwa manusia untuk menjadi marah tapi ketika suaranya sinden suaranya rengganawati suaranya biduan beda-beda beda suara yang ditembangkan sama suara yang dilantunkan sama yang wayang yuruh wayang yuruh wayang yuruh wayang yuruh wayang apa sih bedane wayang Darno karo kaji Rusti? cang apa bedane? kaji Rusti semari wayang Darno semari apa? nah kenapa? kok bisa bisa beli kelem nanggap wayang Darno pengennya kaji Rusti baik ya kan berarti regane kuping ku larang lah ya empane kuping kan larang kini nak makannya apa? maka ketika kulalan Panjana Nansami meneliti dari titik ini nilai nadran ketika mengacau kepada titik jiwa dan kehidupan kulalan Panjana Nansami nadara nadara sawise nadran sawise ngucap buktikan dengan rasa syukur kulalan Panjana Nansami dengan doa doane kulalan Panjana Nansami dumatang Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nyuhun keriduane Allah Subhanahu minta kasih sayang Allah Subhanahu minta rizki kepada Allah Subhanahu maka akan terjadi kenikmatan dunia sampai akhirat maka titik gaplesunan kalijaga mau ya selamat dunia gopekana syariat torikot hakikat dan makrifat kuwunku satu empat kangkayang apa si jekang syariatku syariatku syahadat sholat zakat kuasa haji piradati lima berarti satu lima torikot kuapa amantubillahi wamalaikatihi wakutubihi warusulihi kankun jadi kang aran torikot adalah bukti kepercayaan yang diaplikasikan di dalam kehidupan rukuni anak nenem jadi satu lima dan satu enam tiga pilih kusin diawiden sunan kali jaga jadi untuk apa untuk mendakwahkan agama islam di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk pewayanan yang digelar ketika anane ruwatan siapa yang membuat itu yang membuat itu adalah sunan kali jaga siapa karnat agamalan arane sunan giri maka dalam sebuah bapak wayangan ada istilah kang arane sunan giri nata sunan giri sing nata gamelan kien genai ningkene ya baru beli gambang dia bakal gambang pasti genai sebelah tengene dalang wayane perangan wayane dangdutan gampang rempeng tetap mudin tangtung tangtung orang melu nanjak orang melu mudut jadi sebenernya gambang itu lambangnya apa sebenernya kunku lambangnya ulama lambangnya kiyai jadi ulama kiyai jaga tarpan ribu tarpan kompanyo harapan apa meneng ngancang ngomong kiyai betul sebutan betak kim kiyo yang jang menengah iya baka baka memang iya seorang kiyai jang meneng aja pada melu-meluan metok nafatu aku menengah biarkan mereka yang berjalan itu sudah ada partai-partai politik biarkan partai-partai politik yang berbicara kiyai ini aja pedo melu-meluan kiyai mancing-mancing politik kadal maning bayong maka kiyai melu-aneng partai wisi golongan kiyai kadal ikut udah nama kali apa ya itu kan ditata oleh sunang giri dalang minangka kang dati gusti Allahe wayang kang dadi menusane layar kang dadi di langit ya gedebok minangka bumi ini jadi lihatlah kehidupan wayang wayang sing adho karo dalang di lengan kayak ngapa wayang sing parah karo dalang di lengan kayak ngapa kayak ngapa wayang sing parah karo dalang watenge lengki endase deluk wayang kang menusah kang keparah karo Allah subhanahu wa ta'ala watenge tempes orelok dengak ketika Allah yang memberi peringatan dimet-demet di dalamnya cabut betul tapi bakal wayang adho karo dalang di lengan watenge watwe kang keme ampuh tangan di kondongku ayo menurah kanak wangan sini bukaskah di lengan bebutan sini bukaskah konon baka urusan mabok cil kononora sedapak abo iya iya prien bakar kan di jokot ding dalang dalangnya kan manuk-manukan itu itu kaprot lu kaprot menurut menusah sing adho karo Allah subhanahu wa ta'ala ya kaya konon ya bisa ini bisa maka harus ditempiling nih gusti Allah dia maka turun ditempiling-tempiling mangsa eling eling maka lambang pandakwah yang lima ini akan menghancurkan kurawah yang jumlahnya seratus terpaksa lima asal katanya pandakwah lima siapa sing dakwah akan ya samyaji terus apa maning brata sena harjuna nakulalan sadefa pengkunku baka kanda brata sena kukune kuku pancana kanyen panca lima aneka rupane syahadat sholat jakat puasa haji sing si jine ngawak risarane panca panca roba panca ku lima roba tulung aja roba saking perkara lima subuh duhur asare magribe sampai tekang isane iya kan kita bakal keliwat kp berarti sampian beli saksi beli duwe panca panca roba jadi apa yang ada di dalam pewayangan itu adalah sebuah perlambang ana maning nih pewayangan sing paling rame bakal laka kukune beli rame ya tapi di dalam kehidupan anak menu sasing wataknya kayak keceresan orang bisa orang apa pengen ini betong arah kucer 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 diantas anjing akan ning jero hati kirim ia menyusah menjadi jadi semua yang ada di dalam pelayangan itu adalah lambang dibentuk oleh sunuan kani jaga untuk apa untuk menyebaran ajaran agama islam makaming nadharane Masyarakat Kulalan Panjanangan Samiteng Dut Indramayu Mugyahakullah Nadekakan Laut Indramayu Untuk kesejahteraan nelayan Dan masyarakat sekitarnya Amin Terus 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 Sebenarnya Diundang Bokat pula Dudu Pesta Laut Bokat pula Tasyakuran nomor telur Bokat Ternyata Ya us lah sekalian Syukuran Mau lesin dong Akan kita Iya tapi Alhamdulillah Duduk Duduk Karena mandi Nedongan Kita Saking Wajahe Tadi Mung Ninggange Waktupun Sindong Akal Kita Ninggang Ya Karena Apa Karena Memang Allah Subhanahu Wata'ala Menjadikan Segala Sesuatunya Seolah-olah Kaligane Jadi dalam kehidupan itu Banyak Kaligane Kaligane Yang kadang-kadang Kita tidak sadar Dengan Kaligane Itu Adalah Dimuat oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan memang Sudah dirancang oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bendungan Sepirak Wate Baka Banyune Nabrak Bendungane Berta Jadi di dalam Kehidupan ini Ternyata Hakkullah Itu sangat Kuat Sekali Dan Jarang Sekarang Ini orang Yang yakin Dengan Hakkullah Subhanahu Wata'ala Yang Gusti Allah Dituding Baik Dengan Rombongan Gusti Allah Disewa Ya Masyarakat Sekir Gampang Pak Muka Sekarang Gusti Allah Rasulah Kalau Gusti Allah Gusti Allah Dumbangi Anak Mengumbangi Gusti Allah Ake Mung Saking Orang Orang Ras Ong Ning Kitab Kitab Wawa Jabal Masa Gusti Allah Diwajib Gusti Allah Kudu Bli Bisa Gusti Allah Tidak Bisa Dipaksa Oleh Siapapun Allah Tidak Bisa Diintimidasi Oleh Siapapun Tetapi Allah Bisa Melakukan Segala Sesuatu Yang Tidak Pernah Mengenal Sebab Dan Musabab Ketika Manusia Melakukan Sesuatu Itu Ada Sebab Dan Musabab Tapi Ketika Allah Mengendaki Sesuatu Tanpa Sebab Dan Tanpa Musabab Itulah Sing Di 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 Ucapa Tening Masyarakat Indramayu Sebagai Kalimat Ujuk Ujuk Ya Kali Gane Maka Saking Kali Gane Kali Gane Puniki Kulalan Panjenangan Sami Monggo Sesarangan Barang-barang Syukuran Datang Allah Subhanahu Wata'ala Wabil khususnya Kelawan Acara Nagran Uniki Moga Mubia Kebuka Alam Pikiran Kulalan Panjenangan Sami Kebuka Mata Ati Kulalan Panjenangan Sami Kebuka Rizkide Kulalan Panjenangan Sami Kebuka Sedaya Datang Allah Subhanahu Wata'ala Amin Ya Rabban In Mas Sampian Harapan Ngomong Terus Harapan Beli Kita Harapan Wisan Ya Kun Ma'al Jekang Durung Prakat Gampang Ditutukakan Maning Jadi Urusan Gampang Kau Misa Bokat Pengen Ditutukakan Tentang Wayang Bisa Diundang Maning Berbicara Tentang Wayang Karena Lakon Yang Terbanyak Di Dunia Ini Ternyata Lakon Yang Ada Di Tanah Indramayu Dan Cirebon Jadi Bakal Lakon India Mung Dwerong Lakon Ramayana Karom Mahabharata Ini Ini Pirang Pirang Lakon Makan Bisa Mampu Lakon Apa Ya Jadi Sekin Makan Sampian Ngomong Terus Terusan Bola Marapan Wisan Moga Mugia Ketemuan Kula Lampan Jangan Samin Dati Kaken Rahmat Assalamuala Sambian Farrain Sambian Sambian Salah Sambian конц Kids nyugundum ateng Allah subhanahuwata'ala nubian lopokan gulalan panjang dengan samir usahakan selama puniki angsal rahmatun barokah saking Allah subhanahuwata'ala kanak salhidayah saking Allah subhanahuwata'ala amin kalian wasilah para nabi dan para walilipun Allah subhanahuwata'ala amin ya rabbal wala halihiniya huwa ala kuliniyatin usulihahu ala hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin min Shraaa' minimal suara Segala ada banyak yang jarg perguntوا ini selamat menikmati Allah Alhamdulillah Allah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih.